Meningkatnya status rumah sakit RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri menjadi tipe paripurna atau rumah sakit terakreditasi bintang 5, menjadikan rumah sakit kota sebagai rumah sakit dengan standar layanan sangat baik. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Dr. Johnson, menyerahkan secara simbolis sertifikat akreditasi paripurna kepada Wali Kota Pontianak, Edi Rusdikamtono, serta menandatangani 16 pokja di rumah sakit kota. Selain itu, Wali Kota Pontianak meninjau tiga ruangan rawat inap pasien, bersama Ketua PKK Kota Pontianak, Yanieta Arbiastuti Kamtono. Menurut Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, Dr. Johnson, saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Kota Pontianak memiliki 210 tempat tidur, dengan jumlah pasien rawat jalan berkisar antara 400 hingga 500 orang per hari. Sistem birokrasi pelayanan juga dipermudah dengan memanfaatkan teknologi. Penebusan obat tidak lagi menggunakan resep, namun cukup melalui sistem mobile e-resep. Selain itu, pendaftaran di sore hari dapat memecah antrian pasien pagi hari. Jadi setiap tiga tahun akan ada penilaian lagi untuk melihat status rumah sakit dengan segala aspek pelayanan yang dilakukan. Sehingga karena kita sudah mendapat bintang nipah pada corona, maka seluruh kegiatan itu kita akan untuk kita tidak membutuhkan standar pelayanan. Bahkan kita akan tingkatkan standar pelayanan. Dan juga untuk kebijakan dalam melayani pasien, kita akan membuat yang lebih mudah bagi pasien, namun memiliki manfaat yang besar di dalam aspek pelayanan yang bisa dirasakan di rumah sakit ini. Jadi birokrasi untuk pelayanan kita akan membuat lebih mudah, dan semua sistem pelayanan yang ada di sini kita sudah pakai sistem elektronik, sehingga waktu tumbuh, waktu pendaftaran, waktu mengobat, dan waktu pelayanan juga bisa dibuat lebih optimal sehingga pasien bisa merasakan. Usai melakukan pengecekan ruangan, pasien rawat inap juga mendapatkan suvenir dari Wali Kota Pontianak sebagai bagian hari ulang tahun ke-248 tahun Kota Pontianak serta hari ulang tahun Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syarif Muhammad Al-Kadri yang ke-7 tahun. Dari Pontianak, Barjan Pasore, IN News melaporkan.